hai assalamualaikum welcome back to my channel punya goal bingung buat apa bikin bakwan aja yuk tonton videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya ada wortel kol sama daun bawang atau oncelang lalu kita kumpulin kasih bawang putih saya parut ya kalau kalian mau diulek juga bisa tambahkan garam merica bubuk penyedap rasa nah saya menggunakan strong flour atau terigu protein tinggi ya kalau di Indonesia tepung jakra nah ini rahasianya agar adonan bawangnya nanti kalau digoreng bawangnya itu renyah ya nggak lembek diaduk aja aduk rata kiranya kurang tepung nanti bisa ditambahin tepung kurang air bisa ditambahin dengan air seperti itu ya nah saya aduk pakai tangan aja biar cepat tangannya bersih ya diaduk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah udah tercampur rata semua tinggal digoreng ya panaskan wajannya terlebih dahulu lalu tambahkan minyak nah biarkan minyaknya panas nanti baru kita goreng adonannya ya saya menggunakan teflon jadi minyaknya nggak terlalu banyak jika kalian menggunakan wajan biasa biasanya menggunakan minyak yang banyak agar adonan bawahnya itu sampai tenggelam gitu ya tapi saya tidak menggunakan minyak banyak jadi bawahnya itu tidak tenggelam semuanya ya jadi separoh adonan separoh adonan tidak kena minyak kayak gitu nah diceta aja seperti ini besar kecilnya sesuai selera aja oh iya maaf ini tadi aku tambahin sedikit kunyit ya agar warnanya lebih cantik goreng hingga agak kering nanti baru dibalik nah udah kering sekarang dibalik ya goreng hingga matang bakwannya ya nanti kalau udah matang baru bisa disajikan bisa dimakan menggunakan cabai atau cocolan saus sesuka selera ya sesuka selera atau mau dicocol pakai sambal kacang juga boleh biasanya kalau di kampungku ya biasanya makan bakwan sama sambal kacang atau pakai pecel buat lauk nasi ya selamat menikmati yang i i i i i Terima kasih telah menonton Nah setelah matang Ini agak gosong Tadi ditinggal main hp Jadi gosong Lalu diangkat ya Diriskan terlebih dahulu Agar minyaknya tidak terlalu banyak Nah ini ya hasilnya tadi Bakwan renyah Tahan lama ya Tidak lembaik ini Bakwan sayur yang sangat renyah Selamat mencoba dan terima kasih Jangan lupa subscribe ya Punya loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video terima kasih Terima kasih.